dilarang parkir di sepanjang jalan ini teman-teman bisa lihat di sini ada rambu-rambu dilarang parkir di sepanjang jalan ini tapi teman-teman bisa lihat kendaraan masih banyak parkir di sini dan ini teman-teman bisa lihat kendaraan masih parkir di sini kalau ini rumah angrek nih teman-teman dan jalan ini unik sekali nih jalannya bergelombang teman-teman suasanya di sini rumah dan didalamnya tanaman-tanaman ini adalah ikan apa besa sini pak oh ikan nila ya emang enggak boleh pakai umpan atau berapa kilo itu dilarang parkir di sepanjang jalan ini teman-teman bisa lihat di sini ada rambu-rambu dilarang parkir di sepanjang jalan ini tapi teman-teman bisa lihat kendaraan masih banyak parkir di sini sebenarnya enggak boleh ya teman-teman ya apalagi kalau teman-teman melihat mobil seperti ini yang parkir seperti ini sebenarnya enggak boleh juga di video sebelumnya itu aku ada video in ke teman-teman mereka yang parkir-parkir di sekitaran sini dikasih peringatan sama sekuritinya dan di sini juga banyak sampah tuh banyak sampahnya jadi aku akan ngajakin teman-teman nih untuk melihat secara langsung di sini di sekitaran unhas ini di lokasi unhas ya Universitas Hasanuddin Makassar di video sebelumnya teman-teman bisa lihat aku ada video in dari depan sana tadi tapi sebelumnya hai assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu aku ngajakin teman-teman melihat orang-orang pada mancing di sini ini danau nih lumayan besar ini danau nya temen-temen lumayan besar ini di sekitaran unhas jadi buat teman-teman yang masih berada di Makassar bisa langsung ke sini buat teman-teman yang liburan tiburan ke Makassar bisa langsung ke sini rugi kalau nggak ke sini jadi di sini ramai sekali banyak yang jogging nanti di video selanjutnya aku akan lihatin ke teman-teman ya suasana di sini jadi di Makassar ini seru sekali ya semenjak berapa bulan aku ke Makassar seru sekali di tempat ini di kota Makassar ini dari kulinernya enak-enak tempat wisatanya dan dari masyarakatnya juga ramah-ramah kalau ini rumah angrek nih teman-teman rumah angrek tadi aku mau masuk ke dalam cuma sayangnya ketutup ya jadi kita nggak bisa masuk ke rumah angrek nah disini perlu teman-teman ketahui tempat ini cuacanya adem sekali padahal di Makassar ini udah sebulan lebih nggak ada hujan panas sekali cuacanya tapi disini di tempat ini sejuk dan ada masjid juga ini masjid masjid kampus Universitas Hasanuddin nah ini dia rumah angrek teman-teman bisa melihat rumah angrek ini ada yang mancing sepertinya disini eh banyak ikannya teman-teman tapi yang uniknya ini mancingnya ini ada seperti pukatnya di tempat pancingannya ini ada pukatnya di sekitaran danau ini sejuk suasananya teman-teman bisa melihat adem sekali tempatnya ada masjid juga disini di sekitaran danau ini ada masjid kampus di sekitaran danau ini ada masjid danau ini terima kasih la Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang mancing di sini. Sini danau ya. Nanti aku akan ngajakin teman-teman lagi. Masih mengeliriki sekitaran dari kampus. Wah ini ada ikan nih teman-teman. Ikannya bisa sampai naik ke sini ya. Siapa yang pernah ke sini bisa berikan komentar teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi informasi, bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman semuanya. Suasanya di sini teduh. Dan di depan masjid ini ada rumah. Dan di dalamnya tanaman-tanaman. Ini adalah hidroponik. Bertanam dengan teknik hidroponik. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih sudah nonton di channel Youtube Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.